Inilah Edward Hartawi alias Edo, 31 tahun warga desa Harus, kecamatan Muara Harus yang diamankan petugas karena diduga mengedarkan inek. Edo ditangkap petugas di pinggir jalan raya kecamatan Muara Harus saat berinteraksi dengan petugas yang menyamar sebagai pembeli. Dari penangkapan Senin lalu itu, petugas juga menyita barang bukti sebanyak 5 butir fil ektasi dan uang tunai sebesar 2.200.000 rupiah, diduga hasil penjualan barang haram tersebut. Saat dibawah ancarai, Kaurbin Opsional Resert Narkoba Poresta Balong, Ibda Suriono menjelaskan, dari hasil interogasi, pelaku mengaku telah beraksi, aksinya sebanyak 2 kali terhadap orang yang berbeda. Pengakuan dari si pelaku menyatakan bahwa ini sudah ke 2 kali, proses ini dilakukan 2 kali, namun terhadap orang-orang yang berbeda. Untuk sementara di wilayah kita, tersangka memang belum pernah melakukan tenaga pidana yang serupa, namun dan untuk kemungkinan mungkin di wilayah yang lain, mungkin-mungkin saja untuk si pelaku melakukan tenaga pidana ini. Sementara tersangka mengaku mendapat keuntungan 100.000 rupiah dari penjualan 1 butir fil ekstasi, seharga 450.000 rupiah, dan penjualan hanya berdasarkan pesanan dari pembeli. Edo juga mengaku jika barang haram tersebut didapat dari rekannya yang berasal dari wilayah luar kabur. Tim Liputan TV Tabalong melaporkan.